Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada kali ini kita masih berada di bab 4. Pada pertemuan yang kedua, kali ini kita akan berhitung mempelajari angka dari 0 sampai 100. Baiklah, pertama kita akan mempelajari dulu angka dari 0 sampai 10. Langsung saja, ini ada angka 0 sampai 10. Baiklah, yang pertama 0 dalam Bahasa Arab adalah Sifrun. Kemudian 1, Wahidun. Kemudian 2, Isnani. Kemudian 3, Salathatun. Kemudian 4, Arba'atun. Kemudian 5, Khomsatun. Kemudian 6, Sittatun. 7, Sabatun. 8, Tamaniatun. Kemudian 9, Tisatun. Nah, angka 0 sampai 10 ini sebaiknya dihafalkan sebelum kita melanjutkan ke angka selanjutnya. Baiklah, langsung ke angka selanjutnya dari 11 sampai 20. Baiklah, untuk 11 sampai 20. Pertama 11 itu adalah Ahada Asyaro. Jadi, Ahada ini untuk menggantikan 1, kemudian ditambah Asyaro. Kemudian untuk 12, Isna Asyaro. Jadi, kalau 2 itu Isnani, kalau 12, Isna Asyaro. Ni-nya, Isna Ni ini, ni-nya dihapus, kemudian ditambah Asyaro. Untuk 13 sampai 19, pertama, harokat huruf terakhir di dalam satuannya, itu kita jadikan fathah, kemudian ditambah Asyaro. Contohnya di sini 13. Apa bahasa Arabnya 13? Pertama, 3 itu Salasatun. Kalau 13, Salasatun, harokat huruf terakhirnya, kita jadikan fathah dulu. Salasatah, kemudian ditambah Asyaro, menjadi Salasatah Asyaro. 13, 14, sama, Arabatun, harokat huruf terakhirnya, kita jadikan fathah, Arabatah, kemudian ditambah Asyaro, menjadi Arabatah Asyaro. 15, ni-khom-satun, 5, kalau 15, khom-satah Asyaro. 16, kalau 6, sitatun, kalau 16, sitata Asyaro. 17, kalau 7, sabatun, 17, sabata Asyaro. 18, 8, tamaniyatun, 18, tamaniyata Asyaro. 19, 9, tisatun, 19, tisata Asyaro. Jadi, tinggal kita jadikan dulu harokat huruf terakhir ini, fathah. Kemudian ditambah Asyaro. Itu dari 13 sampai 19. Kalau untuk 12, ini nunnya dihilangkan, yang terakhir, tambah Asyaro. Kalau 11, pakai Ahada ya, Ahada, kemudian Asyaro. 20, Isyru'na. Ini beda sendiri, dihafalkan 20, Isyru'na. Baiklah, kita lanjut ke puluhan. 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Berikutnya, di sini ada 10, 20, 30, 40, dan seterusnya sampai 100. Pertama, 10, sudah kita pelajari, apa? Asyaratun. Kemudian 20 juga tadi, barusan kita pelajari, Isyru'na. Nah, untuk 30 sampai 90, ini pertama kita lihat di angka satuannya. Ini tahmar butuhnya kita hilangkan, kemudian ditambah waw dan nun. Contoh di sini, 3 itu setelah satun, kalau 30, pertama kita hilangkan tunnya menjadi setelah su. Kemudian ditambah waw dan nun, menjadi setelah suna. Nah, seperti ini ya. Jadi tahmar butuhnya kita hilangkan, kemudian ditambah waw dan nun. Langsung ke, kita coba ke 40. Empat ini arba'atun, kalau 40, tunnya kita hilangkan menjadi arba'un. Kemudian ditambah waw dan nun, menjadi arba'una. 50, kalau lima itu khom satun. Kalau 50, kita hilangkan tunnya menjadi khomsu. Kemudian ditambah waw dan nun, menjadi khom suna. 60, kalau enam itu sitatun. Kalau 60, situna. 70, tujuh sab'atun. Kalau 70, sab'una. 80, delapan sam'aniatun. Kalau 80, tamanuna. 90, sembilan itu tis'atun. Kalau 90, tis'una. Nah, jadi untuk 30 sampai 90, nanti tahmar butuhnya kita hilangkan. Kemudian ditambah waw dan nun. Kemudian untuk 100, ini beda, kita hafalkan. 100 dalam bahasa Arab adalah mi'atun. Apa? Mi'atun. Nah, ini puluhan. Baiklah, sekarang bagaimana kalau misalkan puluhan ditambah satuan. Seperti 32, atau 45, atau 67, dan sebagainya. Baiklah, rumusnya pertama, kita sebutkan dulu satuannya. Kemudian ditambah waw, kemudian ditambah puluhannya. Langsung saja contohnya, supaya lebih paham. Contohnya di sini ada 31. Pertama, kita sebutkan dulu satuannya. Satuannya mana? Ini, satu ya. Satu dalam bahasa Arab, wahidun. Nah, kemudian ditambah waw. Waw, kemudian sebutkan puluhannya. Puluhannya berapa ini? Tiga puluh. Tiga puluh dalam bahasa Arab, talathuna. Tiga puluh satu berarti dalam bahasa Arab, wahidun, wah talathuna. Baiklah, kita coba di angka yang lainnya. Pertama ada dua puluh lima. Baiklah, dua puluh lima bahasa Arabnya. Sebutkan dulu satuannya. Satuannya apa? Ini, lima. Lima dalam bahasa Arab adalah khom satun. Kemudian ditambah waw, kemudian disebutkan puluhannya. Puluhannya berapa ini? Dua puluh. Dua puluh dalam bahasa Arab, ishruna. Dua puluh lima khom satun wa ishruna. Kemudian, contoh lain. Enam puluh tiga. Baiklah, sebutkan dulu pertama satuannya. Satuannya berapa? Ini, tiga. Tiga dalam bahasa Arab, talathun. Kemudian ditambah waw, kemudian ditambah puluhannya. Puluhannya berapa? Enam puluh. Kalau enam sitatun, kalau enam puluh? Situna. Enam puluh tiga, talathatun wa situna. Baiklah, yang terakhir di sini ada sembilan puluh delapan. Pertama, sebutkan dulu satuannya. Satuannya adalah delapan. Delapan dalam bahasa Arab, tamanyiatun. Kemudian ditambah waw, kemudian ditambah puluhannya itu sembilan puluh. Sembilan puluh dalam bahasa Arab apa? Kalau sembilan itu tisatun. Kalau sembilan puluh, tisuna. Sembilan puluh delapan dalam bahasa Arab adalah tamanyiatun wa tisuna. Nah, gampang kan? Baiklah, sekarang kita latihan di sini ada beberapa contoh tanya-jawab ya. Yang pertama, marok mutil funika. Apa atau berapa nomor teleponmu? Kemudian dijawab, rog mutil funi, nomor telepon saya 021, kemudian 703254. Baiklah, apa bahasa Arabnya? Pertama, kita sebutkan dulu yang dari lingkaran. Kemudian, untuk angka kita sebutkan atau baca dari kiri dulu ya. Berarti ini dulu ya, 021. Baiklah, 021 berapa? Sifar isnani wahid. Sifar isnani wahid. Kemudian, ini sab'ah sifar talasah isnani khomsah arba'ah. Nah, begitu ya. Kemudian, di bawahnya, Marokmu jawalika, berapa nomor HP-mu? Rokmu jawali, nomor HP saya, dari kiri, bacanya di sini, 0811 231 0393. Baiklah, 0 berapa? Sifar, kemudian 8 samannya, kemudian wahid wahid. Kemudian, isnani salasah wahid sifar, salasah tis'ah, salasah. Nah, ini untuk penyebutan angka telepon dan HP. Jadi, kalau misalkan telepon, jangan lupa dari yang dalam kurung dulu. Terus dibacanya angka dari kiri ya. Yang untuk HP juga sama, angka dibaca dari kiri. Sekarang, untuk nomor rumah. Marokmu baitika, berapa nomor rumahmu? Rokmu baiti, ini salah ngetik ya, harusnya baiti, ini yaiti. Rokmu baiti, anggap aja benar. Rokmu baiti 27. Nah, untuk nomor rumah, biasanya itu nomor urut. Jadi, kita tidak baca satu-satu. Kita baca 27, tapi kita baca 27. Karena biasanya dia nomor urut. Baiklah, Rokmu baiti 27. 27, bahasa Arabnya apa? Pertama, satuannya dulu apa? Saba'atun. Kemudian ditambah wa, Saba'atun wa, tambah puluhannya, 20. 20, bahasa Arabnya apa? Isyru'na. Berarti 27, Saba'atun wa isyru'na. Rokmu baiti, Saba'atun wa isyru'na. Kemudian, di sini, contoh terakhir. Kam ada duktullah bifil fasli. Berapa jumlah siswa di dalam kelas? Ada duktullah bifil fasli. Jumlah siswa di dalam kelas? 32, Taliban. Nah, 32. 32 ini, bahasa Arabnya apa? Pertama, dua. Dulu, dua. Bahasa Arabnya adalah isnani. Kemudian ditambah wa. Isnani wa, tambah 30. 30, bahasa Arabnya apa? Salasuna. 32, isnani wa, salasuna. Fil fasli, isnani wa, salasuna, Taliban. Ada 32 siswa. Nah, itu saja pelajaran kita kali ini. Dipelajari, dipraktekan, dan diperbanyak latihan. Agar lebih paham lagi. Syukron, ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.